selamat menikmati rumah yang luas tanahnya adalah 9 x 14,5 berarti berapa itu? 148 148 132 dan luas tanahnya eh sorry kamarnya kamarnya 31 terus kamar mandinya kamar mandinya 2 wah kamu pinter ya ternyata oke baik sebelum kita review rumahnya yang pasti subscribe itu gratis jadi bisa di subscribe untuk terus mendukung channel kita supaya kita terus berkarya untuk memberikan informasi properti di Surabaya dan mungkin di Indonesia untuk Anda semua ya silahkan like, komen, share dan juga jangan lupa subscribe thank you so much karena itu gratis banget oke kita tetap di cerita properti dan ini dia intronya dulu selamat menikmati 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 oke kita mau lihat sana adalah lingkungannya dan ini adalah rumahnya yang akan kita review kali ini tipe Wilton di Pantai Mentari di Requenton Park oke sebagai pengamat perkotaan apa ini fac cheese nya ini minimalis modern jadi dia pemanfaatan ruangnya depan mesti ada taman terus ruang terbuka di belakang oke kalau dari fac hennya batu-batuan ya ini sudah dari jalannya Puffing Puffing ini pro mobilnya dua pro mobilnya dua karpotnya dua juga ya karpotnya dua terus ini tampak pasatnya dari tamannya juga ada tamannya juga keren terus ini pasat atasnya perpaduan ini ya plasteran dengan motif marmer marmer ya khasnya minimalis kotak-kotak simpel ya ke dulu ini saya mau cek kusen dulu kusennya boleh cek coba lagi lagi Oke aluminium berarti ya sudah tipe rumah-rumah masa kini ya iya sebatuan juga terus ada taman-taman kecil ini saya suka sih lumayan simpelnya penataannya juga enak terus kalau masuk itu udara bisa masuk dulu dan gak terlihat mengap Oke baik pintunya ditutup dulu ya biar kita tahu nih pintunya pintunya kurang lebih bagaimana Oke kamu disana aja nggak apa-apa deh kamu disana nah jadi pintunya seperti ini Bapak Ibu ini memang ciri khas rumah modern minimalis ya ada siap-siapnya lalu ada kaca motif dengan kayu ya Oke kita buka masuk dong Oke nah boleh ya sebelah kiri saya boleh Oke baik Oke jas masuk ada apa nih disini ada ruang keluarga ruang kamu terus ada ruang untuk santai-santai terus belakang itu ada ruang terbuka kita lihatin dulu yang pertama ada partisi ya kita masuk ada partisi ini rumah contoh jadi ada furnisnya nanti mungkin kalau Bapak Ibu ingin furnis seperti ini bisa ya langsung ya ini bukan nanti tapi biasanya dapetnya kosongan nanti ya kalau misalnya Anda tidak bisa ambil unit yang non-furnis Oke ini ilustrasi saja Anda punya rumah ini ya jadi sebelah kanan sudah ada jendela ya kebukaan lalu ada partisi bisa Anda taruh ruang tamu simple spot simple di sini sebelah kiri juga ya cantik banget Oke jalan Jess kita Jess nah disini begitu belakang partisi ini ada living living room ya tadi bodas living room antara ruang makan sama ruang keluarga jadi satu ya ya oke jadi living roomnya seperti ini terus di sana yang sana itu Anu ya Jess ya ruang terbuka void lah kayak gitu Oke jadi disitu di biasanya digunakan untuk jemur pakaian terus aktivitas outdoor senam serunya ini udah dipilih tadi kita lihat kesana ya oke kita ke kiri dulu ada apa nih di sini ada kamar-kamar bawah ini biasanya buat kamar tamu atau kamar untuk orang tua yang enggak mau naik-naik tangga Oke bisa kamar lantai satu ya Nah di sana ini kita jalan dulu yuk yuk kita jalan yuk di sini ada ini kayak pintu ya Oh bisa akses keluar disana bisa akses keluar nyata jadi mungkin kalau Anda mau untuk jadi akses private juga bisa kita ke belakang dulu Jess Oh baik oke nanti karena mungkin itu dikunci ya nanti kita lewat samping ya Oke jadi ini ada dapur dapurnya lumayan gede jadi disini biasanya kan rumah itu dapur jadi satu dengan dining area ini ini private terpisah dan ukurannya juga lumayan gede jadi kalau masa itu bisa berlama-lama oke itu yang hobi masak itu bisa bisa jadi dapur basah dapur kering ya ya bisa kita sini bisa luar nih bisa oke nah ini adalah akses dari dapur ke taman ya keluar ya ke poit ke poit ya poit saya tutup dulu nanti takutnya nah disini juga ada ini akses yang tadi aja sih ya terus tadi dari sana ya oke aluminium maksudnya buat ibu-ibu muda atau mau senam ini bisa buat senam buat aktivitas outdoor ya buat main sama anak-anak sudah ada tangganya tangganya cukup lucu menurut saya ya di desain jadi atas ini tangga ini kalau bahasa interior di pengulangan partisi nih partisi siap lain itu ya oke ada apa di atas jadi di atas tuh ada kamar mandi ART sama kamar tidur ART jadi kayak buat servis area-nya untuk ART kita coba naik ya kita naik sebentar dari sini untuk akses ini adalah Oh langsung ke kamar ART dan kamar mandi ART ini kamarnya cukup ya dan ini kamar mandinya Oke kita nggak usah lama-lama di atas turun lagi Jess saya kasih view ini dulu ya Nah itu adalah sebelah sana adalah ruangan utama Oke kita turun rumah ini cukup tinggi menurut saya ya ya ini sekitar 2,6-2,7 2,6-2,7 oke kita masuk lagi yuk kita masuk dari sini ketemu dapur tadi ya dapurnya udah cakep kalau misalnya Bapak Ibu mau langsung langsung seperti ini Oh bisa banget aman oke kita naik sebelum naik eh pasti saya cari cari kamar mandi dimana Oh ini kamar mandinya dengan mandinya Oke jadi di bawah itu ada kamar mandi kamu kasih lihat oh terkunci ya terkunci jadi ini kamar mandi di bawah lantai satu ada satu kamar mandi di luar di atas ada satu kamar mandi dan tambah satu di ART tadi jadi disini 2 plus 1 bagus banget menurut saya ya jadi pada relingnya kayu dan juga besi warnanya cakep mix matchnya bagus dengan marmer ya oke kita naik deh yuk apalagi Cez mau cerita apa nih jadi disini itu pencahayaannya jadi setiap sudut itu enggak ada sisi gelap pencahanya bagus ya pencahanya bagus jadi kalau hanya ada sisi gelap diganti dengan kaca kayak gini kayak gini ada mencahayaan oke jadi kalau dari ini kita tadi naik tangga ini ketemu ini ada satu apa ya bukaan kalau saya sebut biasanya ya buat pencahayaan biasanya kan tangga itu sisi gelap dari rumah jadi ini buat biar nggak gelap ada cahaya ini masih luas ya daerahnya masih masih kita pindah sebelah sana kita kasih lihat sisi sebaliknya untuk anda nah ini sisi sebaliknya tadi dari akses tangga sebelah sana bisa untuk les bisa untuk perpustakaan bisa apa lagi bisa untuk ruang belajar juga uang belajar ya ya oke nah ini ada bukaan juga jendela di sini semua ini terang ya menurut saya oke terang cahayanya full karena dari depan itu sudah full kaca jadi cahaya dari depan itu sudah masuk semua ini ada dua kamar ya oke kamar yang pertama dulu pintunya kayu ada lumayan jendelanya juga ya aluminium juga ya jendelanya sudah oke oke cukup kira-kira ya tiga kelimpat lah ya namanya ya master bedroomnya master bedroomnya cakep banget udah ada furnisnya seperti ini langsung taman depan bangun tidur mau tidur videonya langsung taman utara langsung masuk semua jendela bisa dibuka saya kelihatan dikacau lagi oke tadi kita opening dari master bedroom ini ya jadi Bapak Ibu sudah ada jendela besar di sana lalu ada balkonnya juga Yes ya lihat ini salah satu kelebihan dari pantai mentari adalah setiap rumah ada balkonnya ada balkonnya balkonnya juga jadi stand list ya ini aman ini aman lalu jadi Anda bisa ngopi ngeteh pagi sore hari ya kita kasih lihat view-nya wah hijau ya pantai mentari ini nyanyi juga nih suka banget saya juga namanya pantai mentari terbitnya matahari oke baik kita masuk lagi ini kalau dari tidur ini lihat langsung view-nya langsung taman deh wah cakep ada pengamannya juga ya iya tidak ada pengamannya aman kamarnya sekitar 4x4 lah saya rasa ini ya ini lebih lebih ya 4x4 setengah ini 4 setengah ya mungkin ya udah hafal banget oke seperti ini kamarnya TV bisa taruh sebelah sana TV ya TV udah ada AC unit jadi kalau anda pengen seperti ini langsung bisa lah buah paper udah ada juga ya suka sih saya rumah ini ini pantai mentari ya pantai mentari lebarnya 9 ini nggak kelihatan 9 kan ya terlihat sangat luas oke kita lihat sekarang ada kawaman minyak saya dengan cewek di sana oh bukan kamu ternyata kamu oke kawan ini motifnya marmar juga ya cukup banget saya ini wah kayak di hotel-hotel bintang itu loh Jess iya ya kan sudah ada lengkap ada shuffle, nice car, lalu sudah jatuh, show, itu Ego ya Ego plus ada shower juga terus ada ini Jess pencahayaan laku ya biasanya kawan mandi itu memang kurang terang iya kita kasih ini supaya kalau cewek-cewek makeup tuh bisa juga itu kawan mandi atau kita ngapain ya cowok-cowok yang sekarang pas kulit juga ya oh iya oke seperti ini motifnya keren kan ya oke kurang lebih itulah di lantai dua ya di lantai dua ada dua kamar satu kawan mandi ya satu kawan mandi oke kita turun lagi deh kawan-kawan bawah nah ini dia rumah yang bisa anda miliki tipe Wilton Bay dengan luas tanah 118 luas bangunan 132 meter persegi lebar 9 panjangnya 14,5 kamarnya ada 3 plus 1 kamarnya 2 plus 1 oke baik ada balkon juga view langsung taman oke baik kita akan lihat view nya sekali lagi dari Pantai Mentari Surabaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati